Halo para pecinta Battletrude Evans dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang selalu berkecimpung di dalam apapun itu Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar Kewilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Bang Ooyan Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menuju ke bintang Hongmang Para bahtera juga pada saat ini bergantian satu per satu segera melesat pergi menuju ke bintang Hongmang Perjalanan melalui lubang cacing berkabut telah berakhir untuk saat ini Kompetisi berburu energi ini juga telah berakhir dengan Xiaoyan yang mengalahkan Jiangya Sementara itu pada saat ini di bintang Hongmang terlihat bahwa di bawah peta abu-abu berkabut Banyak sekali sosok yang sedang berdiri Di sana ada juga Suning begitu juga dengan para anggota dari klan Dewa Kuno Wajah Suning pada saat ini terlihat sangat jelek Sementara itu para anggota dari kuil Dewa Kuno pada saat ini terlihat tanpa ekspresi Mereka terlihat santai dan nyaman ketika memperhatikan peta berkabut abu-abu Melihat ketiganya pada saat ini mata dari Suning benar-benar terlihat menjadi semakin marah Suning pun pada akhirnya segera berkata meskipun aliansi dosian mereka kalah dari anak laki-laki tersebut Tetapi apa hubungannya orang ini dengan kuil Kuno? Bahkan jika anak itu mengalahkan Jiangya karena keberuntungan kuil Kuno tidak akan bisa menjadi lawan aliansi dosian Meskipun mereka kalah satu ronde tetapi itu hanyalah kematian dari satu orang Aliansi dosian mereka tidak kekurangan orang yang berbakat Oleh karena itu kali ini aliansi dosian pasti akan memenangkan kejuaraan Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini ada satu sosok di belakangnya yang muncul entah kapan Ia mengenakan jubah dan disulam dengan pola dari aliansi dosian Sosok tersebut pada saat ini memancarkan fluktuasi kekuatan yang sangat mengesankan Terlihat bahwa Jiangya bukanlah sosok penting yang dikirim oleh aliansi dosian kali ini Sosok yang berada di belakang Suning pada saat ini memandang ke arah tiga dewa tanpa ragu-ragu dengan sedikit alis yang bergerut Sementara itu pada saat ini Senki segera mulai meledek kembali ke arah Suning Senki berkata bahwa ia benar-benar menyukai arogansi yang dimiliki oleh aliansi dosian Sepertinya setiap orang yang bergabung dengan aliansi dosian akan tertular temperamen arogan seperti ini Mendengar hal tersebut Suning pada saat ini tampak nguram dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Senki Suning pun lanjut berkata bahwa kuil kuno mereka cepat atau lambat akan membayar harga atas apa yang ia katakan hari ini Mendengar hal tersebut Senki pun mengangkat bahunya dan segera kembali meledek ke arah Suning Senki berkata bahwa ia telah mendengar kalimat ini diucapkan oleh banyak orang dari aliansi dosian kepadanya Namun sangat disayangkan ia pada saat ini masih hidup dengan baik Dan yang paling mencengangkan adalah bahwa ia tidak pernah melihat orang yang berbicara seperti itu lagi Ia benar-benar merindukan orang-orang itu dan pada saat ini apakah Suning mengetahui keberadaan mereka Setelah Senki berbicara pada saat ini Suning mengepalkan tinjunya dan momentum kekuatannya seketika meledak Orang-orang yang berada di sekitar juga semuanya terkejut dan berpikir bahwa keduanya akan segera bertarung Sementara itu Senki pada saat ini tersenyum dan berkata apakah Suning benar-benar tidak sabar Kekuatan Suning masih di dosian dan Suning pada saat ini tidak perlu marah Senki tidak akan melawan Suning sekarang karena jika Senki didiskualifikasi Maka dengan begitu ia akan dimarahi saat ia kembali Lain kali akan ada banyak peluang untuk menemani Suning Oleh karena itu pada saat ini lebih baik Suning mengkhawatirkan hidupnya terlebih dahulu Mendengar hal tersebut Suning pada saat ini benar-benar sangat marah Tetapi ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak bisa bertindak di bintang Hongmang Ia pada akhirnya menoleh ke belakang dan menatap ke arah sosok yang bernama Liangfang Suning lanjut berkata agar Liangfang mengingat jika ia bertemu dengan orang-orang dari kuil kuno di kontes 10.000 alam Liangfang jangan menunjukkan belas kasihan dan bunuh mereka semua Liangfang yang memegang pedang kuno di tangannya pun pada saat ini segera menganggukkan kelapanya Pada saat yang bersamaan beberapa sosok juga segera muncul di belakang tiga dewa Mereka semua mengenakan jubah sederhana dan salah satu orang yang memimpin dari kerumunan memiliki tubuh yang lebih tinggi daripada tiga dewa Begitu sosoknya sampai pada saat ini matanya langsung bertabrakan dengan Liangfang di udara Sosoknya pun segera berteriak kepada Liangfang ketika bertanya apa yang ia lihat Hati-hati dengan penglihatannya atau jika tidak maka ia akan mencungkil matanya Mendengar hal tersebut Liangfang pada saat ini sedikit terkejut dan segera niat membunuh terpancar di matanya Sementara itu di sisi lain Senki pada saat ini segera menyapa sosok yang baru saja datang yang bernama Rancang Senki berkata agar Rancang pada saat ini jangan memprovokasi orang lemah seperti itu Mendengar perkataan tersebut tentu saja baik Suning maupun Liangfang pada saat ini merasa sangat marah Liangfang pada saat ini mengepalkan tinjunya dan hendak bergegas maju ke arah mereka Tetapi Suning segera menghentikan pergerakannya dan berkata agar mereka jangan jatuh ke dalam perangkap Pada akhirnya Liangfang pun menahan esmosinya dan hanya bisa melotot ke arah Rancang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Senli yang segera menepuk bahu dari Rancang Ia segera berkata agar Rancang berhenti menggoda mereka yang lemah Ia pada saat ini ingin bertanya mengapa Rancang datang begitu terlambat Mendengar hal tersebut Rancang pun pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata agar jangan membicarakan permasalahan itu Ia telah bertemu dengan bajingan dari kuil 10.000 iblis di jalan dan hal tersebut telah membuang banyak waktunya Mendengar hal tersebut Senki pun tersenyum dan bertanya bagaimana hasil dari pertemuan tersebut Rancang pun mengangkat bahu dan berkata tanpa daya bahwa akhirnya telah berlangsung dengan seri Rancang pada akhirnya merasa sedikit malu dan segera mengganti topik dari pembicaraan Rancang bertanya bukankah senior berkata bahwa akan ada saudara laki-laki yang segera datang Dimanakah keberadaannya dan kenapa ia tidak melihatnya Mendengar apa yang ditanyakan oleh Rancang ini ketiga dewa pun segera melemparkan pandangan mereka ke peta yang berada di depan Pada saat ini ada titik cahaya ungu yang bersinar di peta Melihat hal ini Rancang pun seketika terkejut dan berkata bahwa ini luar binasa Orang ini setidaknya memiliki 5.000 titik energi di tangannya Kali ini ia datang dari lubang cacing tingkat menengah dan ia hanya mendapatkan 3.000 titik energi Tampaknya lorong tingkat bawah pada saat ini telah menghasilkan orang yang sangat gejam Mendengar hal tersebut Senki pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah saudara laki-laki mereka Oleh karena itu apakah pada saat ini Rancang masih bisa berkata orang tersebut memiliki karakter yang kejam Setelah berbicara sampai di titik ini Senki pun sengaja mengeraskan suaranya Agar orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang ia katakan Senki berkata bahwa saudara laki-lakinya telah menghancurkan Jiangya yang merupakan seorang Doshan Bintang 5 dari aliansi Doshan Mendengar hal tersebut tentu saja Suning dan yang lainnya pada saat ini sedikit lebih marah Terlebih lagi pada saat ini ia mendengar dengan jelas kata saudara laki-laki ini keluar dari mulut Senki Ekspresi Suning pun berubah dan pada saat ini Suning segera menyadari sosok Xiaoyan sebelumnya berasal dari kuil kuno Awalnya ia berpikir bahwa sosok Xiaoyan adalah sosok pribadi yang tidak diketahui dari mana asalnya Tetapi tanpa diduga pada saat ini ternyata sosok Xiaoyan berasal dari kuil dewa kuno Tentu saja kenyataannya berbeda karena Xiaoyan tidak pernah berjanji pada ketiga dewa untuk bergabung dengan kuil dewa kuno Sementara itu di sisi lain Rancang pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk berbicara Rancang berkata bahwa saudara laki-laki sebenarnya sangat kuat Ia telah mendengar tentang Jiangya dan Jiangya adalah orang yang kuat yang telah menyentuh bintang 5 Doshan Terlebih lagi hal tersebut dapat dilalui sebelum ia mencapai usia 10.000 tahun Jika begitu bermasalahannya bukankah adik junior ini benar-benar orang yang luar binasa Dengan begitu maka sepertinya kekuatannya akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Rancang Mendengar hal tersebut Shen Li yang pada akhirnya segera berkata bahwa saudara laki-laki itu hanyalah dosyan bintang 2 Rancang yang semula sudah siap secara mental untuk menerima kekuatan dari Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Pada akhirnya ia tanpa sadar bergumam ternyata saudara laki-lakinya adalah dosyan bintang 2 Hah? Dosyan bintang 2? Rancang pun seketika terkejut saat ia bergumam dosyan bintang 2 Tentu saja Rancang tidak menyangka bahwa seorang dosyan bintang 2 akan mampu mengalahkan seorang dosyan bintang 5 Sementara itu ketiga dewa pada saat ini melihat reaksi Rancang dan mereka seolah-olah telah menebaknya Ketiga dewa pun menganggukkan kelapanya mendengar pertanyaan keterkejutan yang dilontarkan oleh Rancang Pada akhirnya Rancang mengutuk sungguh sangat sial dari manakah asal-muasal saudara kecil ini Dosyan bintang 2 benar-benar telah menghancurkan dosyan bintang 5 dan hal itu sangat gokil Bukankah jika begitu permasalahannya maka saudara laki-laki ini dapat dikatakan sebagai monster Ketiga dewa pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Rancang menggelengkan kelapanya Rancang pun lanjut berkata bahwa saudara laki-laki ini pasti sangat kuat dan mungkin lebih kuat daripada Rancang Rancang pun segera memiliki rasa penasaran dan bertanya kepada tiga dewa untuk memberitahu seperti apakah sosok saudara laki-laki ini Menanggapi hal tersebut pada saat ini Senki pun segera berkata agar Rancang tidak perlu khawatir Ia akan segera datang dan Rancang akan memiliki kesempatan untuk melihatnya Sebaiknya pada saat ini mereka harus segera pergi untuk menyambutnya Mendengar hal tersebut Rancang pun segera teringat sesuatu dan bertanya di mana adik perempuan Yeo Feiyu Permaisuri menyuruhnya untuk menjaga adik perempuan Tiga dewa yang pada saat ini berjalan pun segera berkata bahwa Rancang juga jangan khawatir mengenai hal tersebut Saudara laki-laki juga telah melindungi Yeo Feiyu dan ia pada saat ini sangat aman Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini segera bergegas menyusul tiga dewa dengan perasaan dipenuhi keterkejutan Rancang tanpa daya segera bertanya apakah adik perempuan junior pada saat ini bersama dengan adik laki-laki junior Ketika berbicara Rancang pada saat ini terlihat sedikit cemburu dan merasakan perasaan iri Sementara itu tiga dewa pada saat ini tidak menanggapi perkataan Rancang dan bergegas pergi Diceritakan bahwa Rancang datang dari jalur lain oleh karena itu ia tiba di tujuan sebelum Xiaoyan dan yang lainnya Tentu saja hal seperti ini hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kuasa Kasus yang sama juga dialami oleh Liang Feng yang datang dari jalur lain yang bersumber dari aliansi dosian Sementara itu di sisi lain pada saat ini semua batera pada akhirnya segera sampai di bintang Hong Meng Begitu mereka melihat bintang Hong Meng yang sangat luas mata semua orang pada saat ini berbinar Bangunan-bangunan besar yang tergantung di atas bintang Hong Meng adalah yang pertama kali terlihat oleh semua orang Semua orang berdiri di geladak menikmati semua pemandangan indah di depan mereka Dan tanpa sadar bergumam bahwa ini sangat indah Setelah sampai di bintang Hong Meng sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera muncul di dek Luka-luka Xiaoyan pada dasarnya sudah sembuh dengan efek penyembuhan dari api surgawi dan bantuan pil Kecepatan pemulihan Xiaoyan ini secara alami menjadi sangat cepat dengan banyaknya dukungan kekuatan Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berdiri Kartu energi di lengan Xiaoyan tiba-tiba terbang keluar Kartu energi ini segera berubah menjadi titik cahaya dengan nomor 3280 yang tertulis di lambung kapal Pada akhirnya Bahtera pun segera terbang tak terkendali dan otomatis ke gedung besar di bintang Hong Meng Xiaoyan pun sedikit bingung sementara Ding Yue pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan Ding Yue berkata agar Xiaoyan jangan panik karena saat mereka memasuki lubang cacing raksasa mereka sudah diberi nomor 3280 adalah nomor dari Bahtera mereka Terlebih lagi teknologi sticks bintang Hong Meng benar-benar sangat terkenal oleh karena itu setiap kali ada turnamen 10.000 alam Semuanya akan berjalan dengan tertib dan Bahtera dari 10.000 alam akan diatur dengan baik sesuai nomor Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mendecahkan lidahnya dipenuhi dengan kekaguman Sementara itu Ding Yue juga pada saat ini melihat sekeliling dengan tertarik Ini adalah pertama kalinya Ding Yue pergi jauh dan ini pertama kalinya Ding Yue menginjakan kakinya ke bintang Hong Meng Pada saat ini banyak Bahtera yang sangat canggih yang berseliweran di hadapan Ding Yue Melihat hal ini mata dari Ding Yue pada saat ini dipenuhi dengan ketertarikan Tentu saja yang ada di otaknya pada saat ini adalah uang dan Ding Yue benar-benar ingin menciptakan Bahtera seperti itu Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini melihat sekeliling hingga pada akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu Xiaoyan teringat Jiangya yang sudah mati dan meskipun tubuh Jiangya hancur Tetapi jiwanya telah diambil oleh Suning dan Jiangya akan bisa diselamatkan Hal itu membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak bahagia terlebih lagi ketika melihat Ding Yue Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Ding Yue bahwa ia telah berjanji kepada Ding Yue untuk membunuh Jiangya Tapi sayangnya Xiaoyan benar-benar tidak bisa memanfaatkan kesempatan terbaik pada saat sebelumnya Mendengar kata-kata Xiaoyan ini Ding Yue pun pada saat ini merenung sejenak Ding Yue pada saat ini merasa sangat puas setelah melihat Jiangya dihancurkan di depan matanya sendiri Ia tahu bahwa dengan kekuatannya akan sangat sulit baginya untuk membunuh Jiangya dengan cara seperti itu Meskipun jiwa Jiangya pada saat ini dibawa oleh Suning tetapi di dalam hati Ding Yue pada saat ini ia benar-benar sangat senang Pada akhirnya ia tersenyum lembut dan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Bagi Ding Yue mampu menghancurkan tubuh fisik Jiangya kali ini hampir sama dengan membunuhnya Dengan begitu maka hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan balas dendam Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Ding Yue Xiaoyan lanjut berkata bahwa jiwa Jiangya telah diselamatkan oleh Suning Dengan metode dan dasar aliansi dosian maka mereka dapat dengan mudah membantu Jiangya membentuk kembali tubuhnya Terlebih lagi dengan kemampuan dari aliansi dosian kekuatannya tidak akan melemah Selain itu mungkin saja kekuatan Jiangya akan meningkat lebih baik Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya sedikit terkejut Ding Yue lanjut bergumang jika seorang dosian bintang 5 ingin membentuk kembali tubuhnya Ding Yue khawatir itu akan menghabiskan banyak sumber daya Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan lanjut berkata kepada Ding Yue Apakah Ding Yue pada saat ini hilang ingatan Aliansi dosian adalah kelompok yang tidak pernah kekurangan sumber daya Ding Yue pada akhirnya menjadi semakin serius mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ding Yue menyadari apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan itu memang benar Bagi aliansi dosian tentu saja sumber daya tidak akan ada habisnya Terlebih lagi Jiangya merupakan seorang dosian bintang 5 Melihat kekhawatiran dari Ding Yue Xiaoyan pun tersenyum dan segera berkata kepada Ding Yue Xiaoyan menjelaskan agar Ding Yue pada saat ini jangan khawatir Xiaoyan bisa membunuhnya sekali oleh karena itu Xiaoyan akan bisa membunuhnya untuk kedua kalinya Ia menyakiti Lang Tian dan telah menyakiti ibu Ding Yue Oleh karena itu Xiaoyan tidak akan pernah membiarkannya pergi Meskipun Xiaoyan mengatakan hal ini dengan mudah Tetapi Xiaoyan mengetahui dengan jelas bahwa Xiaoyan harus berjuang mati-matian untuk membunuh Jiangya kedua kalinya Sementara itu Ding Yue mengangguk dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini tidak perlu khawatir karena Ding Yue masih membutuhkan beberapa bahan Ding Yue akan bisa membuat senjata ampuh untuk membantu Xiaoyan menghabisi Jiangya di masa depan Xiaoyan pun seketika mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue Pada akhirnya keduanya kembali melihat ke sekeliling dan mengagumi keindahan dari bintang Hong Meng Tak lama setelah itu pada saat ini sesosok tubuh segera melompat ke Bahtera Xiaoyan Sosok yang datang adalah seorang wanita dengan rambut biru muda dan mengenakan jaket kulit hitam yang kebangetan ketat Sosok tersebut pada akhirnya segera berkata kepada kelompok Xiaoyan yang berada di Bahtera Ia mengucapkan selamat datang kepada Bahtera 3820 di bintang Hong Meng Tempat di mana mereka berada saat ini adalah pavilion dari bintang Hong Meng Ia adalah pembantu dari mereka dan namanya adalah Jin Wan Selanjutnya ia akan mengatur akomodasi mereka semua dan memperkenalkan mereka ke pavilion bintang Hong Meng Ia juga akan memberi tahu hal apa saja yang harus diikuti dan yang tidak boleh dilanggar Mereka menampung semua orang dari semua alam yang berada di sini Tentu saja hal ini memerlukan pembayaran yang dibebankan kepada para peserta Akomodasi termurah juga membutuhkan seribu pil orijin abadi Tetapi biasanya mereka akan membutuhkan 10 ribu pil orijin abadi selama prosesnya Selain itu ada 6 tingkat akomodasi dan semakin tinggi tingkatnya semakin tinggi harganya Oleh karena itu pada saat ini berapakah tingkat akomodasi yang mereka butuhkan Jin Wan pun segera memandang ke arah semua orang setelah selesai bertanya Semua orang pada saat ini telah memperhatikan harga akomodasi yang baru saja disampaikan oleh Jin Wan Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut mendengar hal tersebut Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera melangkah dan andak memesan akomodasi Xiao Yan menyadari sosok Ding Yue yang selalu mengambur-hamburkan uang Selain itu uang yang digunakan oleh Ding Yue ini bukanlah uangnya dan Ding Yue tidak akan mau mengeluarkan uangnya sendiri Xiao Yan mengetahui hal tersebut hingga akhirnya Xiao Yan pun segera melangkah Xiao Yan segera berkata bahwa mereka pada saat ini membutuhkan akomodasi yang paling murah Ding Yue pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Sementara itu pada saat ini Jin Wan segera membolak-balik tablet batu giyok sebelum akhirnya meminta maaf kepada Xiao Yan Jin Wan segera menjelaskan bahwa akomodasi terendah yakni kelas 6 dan termurah sekarang sudah penuh Xiao Yan pun mengelah nafas dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan meminta kelas 5 Setelah sedikit membolak-balik tablet batu giyok, Jin Wan segera berkata kelas 5 juga pada saat ini penuh Xiao Yan sedikit kesal dan berkata bagaimana jika kelas 4 Jin Wan pun segera kembali membolak-balik tablet batu giyok dan kembali berkata bahwa kelas 4 juga penuh Dengan ekspresi marah Xiao Yan pada akhirnya segera berkata terus lu punyanya kelas berapa Mendengar Xiao Yan yang bertanya seperti itu, Jin Wan pada akhirnya kembali membolak-balik buku kecil tablet giyok di tangannya Setelah sekian lama pada akhirnya Jin Wan kembali berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf kepada semuanya Tampaknya akomodasi mereka pada saat ini benar-benar sudah penuh Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue merasa tidak puas dan sangat marah Ia segera berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi Bintang Hongmang begitu besar dan bagaimana mungkin tempatnya semuanya penuh Apakah pada saat ini mereka benar-benar sengaja mempersulit kelompok Xiao Yan Melihat Ding Yue yang marah, Jin Wan pun segera menunjukkan buku di tangannya kepada Ding Yue Ding Yue pun segera menatap ke arah buku yang memang menunjukkan bahwa semua akomodasi pada saat ini sudah penuh Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan berkata Jika begitu permasalahannya tidak mengapa bagi mereka untuk tinggal di dalam bahtera Jin Wan pun kembali meminta maaf Minta maaf mululuk Epo Indun Jin Wan pun kembali meminta maaf dan berkata bahwa bahtera yang disandarkan disini Tidak memungkinkan orang untuk tinggal di dalamnya Jika tidak ada akomodasi maka mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisi sapi dalam turnamen 10.000 alam Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar merasa kecewa Depat dikatakan bahwa hal ini benar-benar sangat memalukan Butuh kesulitan yang tak terhitung jumlahnya hingga menyangkut hidup dan mati untuk mencapai bintang Hongmang Begitu tiba mereka benar-benar memberitahu kelompok Xiao Yan bahwa akomodasi mereka sudah penuh Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisi sapi dalam kompetisi Dan segera membuat semua orang tidak dapat menerima hal ini Ding Yue juga pada saat ini merasa sangat marah dan ingin berdebat dengan Jin Wan Tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar Suara itu berkata akhirnya ia menemukan Xiao Yan Semua orang sedikit terkejut dan segera menoleh dan menemukan bahwa sosok itu adalah Yu Fei Yu Yu Fei Yu pada saat ini tersenyum tipis ketika menatap ke arah Xiao Yan Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar kikuk dan tidak tahu harus berkata apa Yu Fei Yu sendiri tidak mengetahui latar belakang dari Xiao Yan Sementara Xiao Yan tentu saja mengetahui siapakah Yu Fei Yu karena ia berasal dari kuil kuno Pada akhirnya hanya untuk basa-basi Xiao Yan pun segera bertanya mengapa Nona mencari Xiao Yan Mendengar hal tersebut Yu Fei Yu pada saat ini bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini mengalami kesulitan dalam hal akomodasi Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya tanpa daya karena memang itu yang pada saat ini mereka alami Sementara itu Yu Fei Yu pada saat ini tersenyum dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir Yu Fei Yu pada akhirnya segera bertanya kepada Jin Wan apakah benar akomodasi pada saat ini benar-benar penuh Jin Wan pun kembali meminta maaf dan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia hanya mengikuti informasi yang ada Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya semua ini dilakukan oleh aliansi dosian Di sisi lain Yu Fei Yu pada saat ini segera kembali mulai berbicara kepada Jin Wan Yu Fei Yu berkata bahwa ia ingat dan mendengar dari saudara seniornya yang bernama Rancang bahwa mereka yang telah memperoleh lebih dari 5000 energi Mereka memiliki hak untuk dapat tinggal di tempat tinggal kelas 2 Selain itu jika mereka telah mencapai nilai 8000 energi maka mereka dapat tinggal di tempat tinggal kelas 1 Oleh karena itu pada saat ini ia ingin bertanya apakah memang benar ada hal yang seperti itu Mendengar hal ini Jin Wan pun mengangguk perlahan dan berkata bahwa itu memang benar Mereka memiliki pengaturan khusus bagi mereka yang telah memperoleh lebih dari 5000 titik energi Sementara itu Yu Fei Yu melihat geragu-raguan di wajah dari Jin Wan dan bertanya apakah Jin Wan benar-benar mengetahui informasi tersebut Jin Wan pada saat ini semakin kikuk mendengar apa yang ditanyakan oleh Yu Fei Yu Tampaknya Jin Wan baru saja memulai pekerjaan di sini dan belum terlalu mahir mengenai kerjaannya Jin Wan pada akhirnya kembali menganggukkan kelapanya menghadapi pertanyaan dari Yu Fei Yu Setelah itu ia kembali meminta maaf dan segera bertanya kepada Xiaoyan berapa banyaknya energi yang dimiliki oleh Tuan Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan kartu energi di hadapan semua orang Pada saat ini tampilan dari kartu energi Xiaoyan benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir Jin Wan juga pada saat ini terenganggak melihat kartu energi yang bertuliskan angka 7700 Tanpa sadar ia berseru dengan mulut kecilnya bahwa ini telah mencapai tingkat 7700 Ia pada akhirnya menatap ke arah sosok Xiaoyan dengan sedikit gemetar Jin Wan pada akhirnya segera mencatat informasi mengenai Xiaoyan dan berkata bahwa Tuan bisa langsung menikmati kediaman kelas 2 Selain itu tidak ada batasan waktu dan Tuan bisa menggunakannya dengan sesuka hati Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba suara nyaring segera terdengar di seluruh pavilion bintang Hong Meng Suara tersebut mengucapkan selamat kepada Bahtera nomor 3280 Bahtera ini memiliki nilai energi yang telah mencapai nilai 7000 dan sekarang menempati peringkat pertama dalam daftar energi Dengan begitu ia telah memenangkan tempat tinggal kelas 2 dan kualifikasi untuk berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam Mengikuti suara tersebut Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Untungnya metode pengumuman ini tidak mengungkapkan informasi spesifik dari Xiaoyan Dengan begitu maka identitas asli dari Xiaoyan benar-benar tidak akan terungkap Sementara itu di sisi lain Jin Wan pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus segera pergi Ia akan mengantar mereka semua ke akomodasi kelas 2 dan mereka harus mengikuti Jin Wan Setelah selesai berbicara Jin Wan pun segera melompat dari Fearless Art Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini tidak berniat pergi dan terus-menerus mengikuti Xiaoyan Melihat Ye Feiyu yang pada saat ini ngintilin Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengerutkan keningnya dan hendak berbicara Namun sebelum Xiaoyan mengeluarkan sepatah kata pun Ye Feiyu segera berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Xiaoyan telah menyelamatkannya dan setelah akomodasi ini diatur Ia akan meminta saudara laki-lakinya untuk memperlakukan Xiaoyan dengan baik Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Feiyu Xiaoyan berkata bahwa Nona Ye Feiyu juga telah banyak membantu Xiaoyan Menyelamatkan Nona Ye Feiyu sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan ketika mereka bertemu Xiaoyan pada saat ini menolak Ye Feiyu dengan sopan Tetapi Ye Feiyu pada saat ini tidak mempedulikan Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menghala nafas Sehingga semua orang pada saat ini segera mengikuti Jin Wan Pada akhirnya Union Pada akhirnya I dilakukan